Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam super edubrener Hari ini kita membuat granulasi basah Tablet parastamol dengan metode granulasi basah Jadi bahan yang digunakan adalah bahan obatnya parastamol Kemudian pengisinya kita menggunakan avicel pH 101 Pengisinya kita menggunakan avicel pH 101 Kemudian disintegranya menggunakan primogel Disintegranya kita menggunakan primogel Dan langkah pertama kita timbang parastamol, primogel, kemudian avicel pH 101 Setelah itu baru ditentukan jumlah air yang akan digunakan sebagai bahan pengikat Jadi kalau untuk kelompok ini Itu jumlah ketiga bahan itu Parastamol, avicel, pH 101, dan primogel sebagai super disintegran Itu sebesar 195 gram Sehingga 10% air yang akan digunakan untuk larutan pengikat sebesar 19 mili Jadi dibulatkan kurang lebihnya 20 mili Itu untuk yang pertama, langkah pertama ya Oke Seperti ini cara pembuatan larutan pengikatnya Ya tadi sudah Setelah selesai pembuatan larutan pengikat Nah sekarang larutan pengikatnya pakai apa? Atau pengikatnya pakai apa? Menggunakan PVPK30 Nah jadi PVPK30 dilarutkan dengan Dilarutkan dengan 20 mili air, aquades ya 20 mili aquades Seperti ini hasilnya Nah ini larutan pengikat Nah baru setelah ini Larut akan dicampur ke campuran Parastamol, avicel, primogel, ke dalam mortir Ini adalah pembuatan Pembuatan larutan pengikat PVPK30 dengan air aquades Berapa mili? 20 mili ya Ini langkah pertama membuat larutan pengikat Ini bahan-bahan sudah disiapkan semua Ini apa mbak? Ini avicel Itu avicel Terus primogel Sudah ditandai? Sudah Sudah Oke ya Nah Begini Pembuatan warna Pembuatan warna makanan Jadi nanti granulnya berwarna Ayo Ini Sudah Oke Diaduk Warnanya kok ungu ya? Ini enggak apa-apa Pembuatan warna ke dalam pengikat Ya Oke nanti granulnya jadi ungu Sekarang pencampuran Tahap pencampuran Sudah campur Ini semua sudah campur Belum Ini apa ini? Masukkan parastamol ke dalam mortir Masukkan parastamolnya dulu Masuk parastamol ke dalam mortir Ada sudut enggak? Nah pakai sudut enggak Jangan digurus ya Dicampur biasa saja Oke Ayo masukkan Eh semuanya langsung 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 semuanya Nah Ini masuk avicel Oke masuk avicel Langsung masuk avicel Masuk avicel PH101 Untuk granulasi basah Oke Terus masuk Super disintegran Yaitu primogel ya Primogel Ah ditengah saja Nah Dicampur sama soled Ya Pakai soled Pakai soled Sudah satu saja yang nyampur Dideketkan Dideketin Sampai homogen Deketin Deketin Nah Campur sampai homogen Campur sampai homogen ya Tangso ya Campur Ya Semuanya Baik itu avicel Parastamol Maupun Apa primogel Ya Dicampur Nah ini Dimasukkan Larutan pengikat Ayo Masukkan larutan pengikatnya Di tengah Yuk Masukkan Larutan pengikat Langsung aja Tuang semua Tuang aja semua Nah kemudian Dicampur Ya Gak apa Campur Terus sama Apa Stamper Stamper Sambil diputer Sama soled Terus Sambil digerus Sama stampel Campur sama stampel Gak apa Emang kuat Kuat aja Ya Nah itu Ya Tinggir-tinggirnya Langsung dikerok Kurang ya Kurang terbarang Enggak Enggak Cukup Cukup Ya nanti Waktu Menambahkan lagi Waktu ada Masukkan air yang kedua Dilarutkan Kya ini Sampai dia Membentuk masa Granul Kalau misalnya Belum terbentuk Masa granul Ditambahkan air lagi Ditambahkan air Ya Tadi sudah Ditambahkan air Sebesar 20 Sekarang Ditambah Air lagi Sebesar 10 mili Kemudian Ditambah Pewarna Juga Jadi Tadi Penambahan lagi Pewarna Yang Dilarutkan Dalam air 10 mili Nah ini Sampai Terbentuk Masa granul Ya Kalau Belum Terbentuk Ya ditambahkan Lagi Sejumlah Airnya Jadi Nanti Sampai Terbentuk Masa granul Nanti Dikempal Jangan lupa Dikempal Untuk mengetahui Dia Terbentuk Masa granul Atau tidak Bisa Dikempal Kemudian Dipatahkan Masa granul Yang kompak Ini Airnya Sudah Tadi Ada Penambahan 20 mili Kemudian Ditambah Lagi 10 mili Ditambah 5 Berarti 35 Terus Ditambah 5 lagi Berarti Sudah 40 Ya Terus Tambah 5 lagi 45 Ya Terus Ini Sekarang Ditambah 2 Jadi Totalnya 47 Ternyata Masih Masih Ya Sudah Mau Terbentuk Jadi Ini Masih Belum Masih Belum Terbentuk Ini Kayaknya Ditambah Lagi Digerusnya Gini Ya Gini Tek 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 Nah Gini Ya Sambil Disolet Dipatahkan Patahkan lagi Dikempel lagi Ini Nambah lagi Ya Dikempel Dikempel Ya Ambil masa secukupnya Dikempel Terus Sudah terbentuk Patah apa enggak Patah ya Ambil lagi Ambil lagi Yang 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 Lainnya Itu Biar Nambah lagi Gini Ya Random Iya Kempal Dikempel Terus Sekarang Dipatahkan Patah Oke Oke Sik Bentar Itu Sudah cukup sih Digerus lagi Gini aja Itu sudah cukup sih Sudah cukup Tinggal Digerus lagi Oke ya Ini digerus lagi aja Karena masih menggumpal Masih patah ya Tadi 49 Kalau yang sana Patah gimana Udah bisa Coba Cepatahkan lagi Sudah ini ya Sudah ini Sudah Tidak terlalu jemek ya Pak Tidak 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 Nanti dikeringkan Tidak ada masalah Sudah Pak Sudah Pak Tidak apa-apa Ini contoh aja Ayo Sarung tangan Sarung tangan Cukup Cukup ya Jadi kalau Saudara ini kan Lihatkan Kempal Kempal Eh masing-masing Merasakan Dikempal Tapi di Tidak apa-apa Pak Airnya berapa 47 47 Kalau memang kurang Tambahkan Ini sudah Pak Kalau airnya Pak Terlalu jemek ya Pak Terlalu jemek ya Tidak Tidak ya Tidak Pak Sudah yuk Sudah Diayak Basah Ini masa granul Yang kompak Yang masih dalam kondisi Basah Tadi air yang ditambahkan Totalnya 47 Ya 47 Kemudian Ini diayak Seharusnya dengan menggunakan Mes Nomor mesnya 6-12 Ya Ayakan pertama kali Ayakan basah Mes 6-12 Mas 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 Gampang Iya Ini Ayakannya harusnya 6-12 Ya Tapi kita Tapi kita punyanya 14 Harusnya Yang 14 Sampai 20 Itu harusnya Ayak Kering Ya Tapi kita Punyanya Ayakan mes 14 Nah Ini mes 14 Mes Nomor 14 Jadi granulnya Ditaruh di Atas Ayakan Nah Dan pakai Solet Seperti itu ya Terus Ya Terus Seperti itu Sampai habis ya Tinggal sedikit lagi Tinggal sedikit Vaksin ya Terus seperti ini Ini kayaknya sudah pengalaman bikin kue Kursus Mas Setahun Nah 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 Ya Ini habis ini Ya habis ini baru Di Oven Dengan suhu Berapa 50 Sampai 60 Derajat Selama 6 Sampai 18 Sampai 18 Jam Ya Nanti Parameternya Apa Parameternya Granulnya Sudah Kering Nanti Baru Dievaluasi Dilihat Harus Dilihat Mostur Konten Kandungan Air Dalam Granul Ya Diketok Diketok Terus Ini lagi Kayaknya ruden Habis ini dikeringkan Di oven Masa granul Setelah Dihayat Dengan Mes 16 Sampai 20 Ini Masa granul Siap Untuk Di Oven Dikeringkan Harusnya Kalau punya FBD Enak Ini Float bed Drier Saya punya Hah Tambah Manggur Iya Kenapa Karena Pengiringan Secara Apa Ada Flownya Ada Angin Panas Sudah Pengiringan Materi Pengiringan Belum Kalau oven Itu Apa Bedanya Oven Sama Float bed Drier Apa Kalau oven Itu Panasnya Dari sumbernya Agak 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 Kurang tipis Diratakan Diratakan Dikertas 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 Soalnya Kalau Nanti Dimasukkan Juga Di Topless Diratakan Di bawah Numpuk Setipis Mungkin Tipis Di Dipaskan Di Kertas Tepis Ya Itulah Bedanya Oven Dengan Fluid Bed Drier Ya Harusnya Kalau Ada Fluid Bed Drier Enak Ini Kalau Di Pabrik Menggunakan Fluid Bed Drier Ada Juga Yang Pake Oven Kalau Produksinya Banyak Dan Masih Dipake Proses Ya Pake Oven Sama Fluid Bed Drier Jadi Dibagi Oke Ini Diratakan Sampai Setipis Mungkin Setipis Mungkin Setipis Mungkin Habis itu Dimasukkan Kedalam Oven Oke Oke Ini Seperti Buat Adonan Ya Suhunya 50 Derajat Ini Ovennya Besar Mereknya Mehmet Ya Ini Granul Dimasukkan Kedalam Oven Selama Nah Selama 6 Sampai 18 Jam Ya Ini Granul Granulnya Ada yang Warna Biru Ada yang Warna Warna Warni Ada yang Biru Ini yang Terakhir Warna Ungu Nah Ya Oke Ditutup Nah Ini Berarti Mulai Pukul Setengah Tiga Oke Besok Jam Pagi Jam 8 Atau Jam 12 Baru Dikeluarkan Dari Oven Baru Masuk Topless Disimpan Kasih Silikagen Oke Cukup Dari Sini Untuk Video Hari Ini Sekian Terima Kasih Jangan Jangan Lupa Like Share And Subscribe Oke, terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa tekan tombol like Ada tulisannya share Ya, ditekan Dan kemudian loncengnya Minggu depan Kita ikuti Cetak tablet Atau proses berikutnya Ayak kering Dan evaluasi Granul Oke, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam super, Edoprener